Pandemi COVID-19 membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Penghasilan ekonomi yang menurun teramat drastis membuat warga di Matraman, Jakarta Timur mengusulkan pelatihan kerja. Usulan itu diajukan dalam Musrin Bag tahun 2022. Mereka mengusulkan pelatihan kerja Tataryas, Tata Boga, dan Tata Busana. Demi memancing minat warga lainnya, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar berencana menyediakan bus antarjemput. Nantinya penyediaan bus akan memudahkan warga yang mengikuti pelatihan kerja. Rencananya, bus akan menjemput warga di pemukiman ke pusat pelatihan kerja milik Pemfrop DKI Jakarta. Pusat pelatihan ini diketahui tersebar di sejumlah titik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Ikuti terus informasi terbaru lainnya di Tribun Jakarta Update Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!